Intro Sarang rang-rang terlihat sama dilebatnya di daunan pohon maguni Berada di ketinggian, sarang di pohon maguni ini relatif aman untuk beberapa waktu dari incaran para pencari kerotok Koloni yang lebih kecil terdapat di pohon yang lebih rendah Awal tahun adalah masa dimana koloni rang-rang biat bertelur dan biat membangun sarang Tepung dibalurkan di seluruh badan agar rang-rang susah menggirkan badan kita Tadol, ayo kita mancat Ayo Lokasi berdaya rang-rang ada di Kecamatan Geduh, tepatnya di Desa Ketolanyar Sekitar 30 km dari Kecamatan Gemawang, Temanggu Saat ini harga kerotosan menjanjikan, yakni sekitar Rp120.000 per kilogramnya Jadmiko adalah satu-satunya wira usahaan keroto yang ada di Desa Ketolanyar Setiap hari dia menerima setoran rang-rang dan keroto dari para pencari rang-rang di hutan Persiapan awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan bak dengan tepung Wadah bak dari plastik sengaja dipakai karena lebih licin Semut rang-rang harus dipisahkan dahulu dari daun sarangnya Keroto atau larva rang-rang otomatis akan jatuh ke dalam bak Memisahkan rang-rang dari daun perlu kehati-hatian Kita harus mengusahakan agar jangan sampai terlalu banyak rang-rang yang mati Ini perlu kecermatan dan kebiasaan Sedikit tekanan dari tangan kita, rang-rang bisa terluka dan akan mati perlahan Ini dapat mengurangi jumlah rang-rang yang akan bekerja memelihara ratu saat dibelidayakan Keroto harus dipisahkan dari rang-rang dengan diayak Keroto atau telur rang-rang harus diambil dahulu sebelum rang-rang nantinya dibelidayakan Keroto dapat langsung dijual ke konsumen Akan tetapi, itu pun jika jumlah keroto cukup banyak Di kandang, besek keroto yang telah disimpan selama sebulan dapat dipanen Cara memanenya cukup mudah Cukup mengarahkan mulut besek ke bawah Atau dengan cara meroboh sarang rang-rang ke dalam besek Gambatan proses ini hanya satu Seluruh tubuh kita tidak akan lupuh dari serangan rang-rang Di Indonesia, keroto menjadi komunitas yang menjanjikan Seperti hanya belalang dan jangkri Pada dasarnya, keroto juga dapat dikonsumsi oleh manusia Apalagi keroto, kandungan proteinnya cukup tinggi Yakni mencapai angka 53% lebih Namun, karena permintaan pasar burung berkicau Dan dunia pemancingan yang tinggi Keroto kini identik hanya untuk konsumen burung dan pemancingan saja Hanya belalang dan jangkrik yang masih populer dapat dimakan manusia Misalnya saja dapat kita jumpai di daerah Burung Hidu, Yogyakarta Namun, sesekali waktu Usaha semut keroto temanggung Akan membuat olahan dengan tambahan keroto rang-rang ini Meski sekedar untuk mengobati kerinduan pada olahan deso yang pernah ada Yang pertama harus disiapkan adalah sambal cabai hijaunya Sebenarnya, dapat juga menggunakan cabai merah atau cabai rawit Tergantung dengan selera dan ikan pedas yang ingin dihasilkan Agar sambal tidak terlalu pedas, dapat ditambahkan gula merah secukupnya Bahan membuat bodoh bisa berupa apa saja Jika kita menyukai ikan tongkol misalnya Dapat membuat bodoh dengan bahan tambahan ikan tongkol Betai hanyalah salah satu bahan yang sering diolah menjadi bodoh Ini kembali lagi ke selera pengolahannya Yang pasti, pada intinya, bahan seperti betai ini Nantinya akan dicampurkan dengan parutan kelapa dan sambal Parutan kelapa kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya Secirikas bodoh adalah pedas Dimana sensasi pedas akan didapatkan dari sambal yang telah dicampurkan dengan parutan kelapa Terakhir, adalah bahan yang paling mahal Yakni keroto rang-rang Dibanding semua bahan bodoh lainnya Keroto rang-rang ukurannya paling kecil Namun secara nilai nominal Ini adalah bahan bodoh yang paling mahal Jika semua bahan sudah disatukan Kita tinggal mengaduknya hingga tercampur merata Baik bodoh atau pepes dapat dibungkus dengan daun pisang Hanya saja, jika pepes jendung dibungkus memanjang Maka bodoh dapat dibungkus lebih bersikipat Seperti halnya bungkusan olahan pungko dari kacang kudil Dicampur dengan parutan kelapa Dalam dunia kuliner kita Kedua olahan masuk kategori sebagai lauk bau Merupakan olahan yang sering dibuat sebagai menu rumahan Jadi, sangat sulit menemukan penjualnya Kecuali di pasar-pasar tradisional di desa atau kota kecil Baik pepes ataupun bodoh harus dikukus dahulu Air sengaja dipanaskan agar pengukusan tidak makan waktu yang lama Normalnya, jika air sudah mendidih Pepes dan bodoh akan matang setelah sepempat jam Namun ini juga tergantung dengan ukuran olahannya Semakin besar dan tebal bungkusannya Akan semakin lama pengungkusannya Khusus untuk pepes Setelah digukus harus dibakar di atas api Dengan pembatas wajan tanah Istilahnya digara Khusus untuk bodoh dapat langsung dinikmati Tolahan bodoh ini paling nikmat jika dimakan saat masih panas Dapat disandingkan dengan lalapan Atau lauk-lauk yang digoreng lainnya Olahan bodoh adalah olahan yang termasuk klasik Bahan-bahannya yang sederhana dan fleksibel Menjadikan olahan ini terus ada di berbagai zaman Hanya saja lauk-lauk alam deso ini Semakin jarang dijumpai Apalagi dijual di pasar layaknya makanan lainnya Yakin banyak didominasi makanan pabrikan Terima kasih